Halo teman-teman, balik lagi di channel gue 100GVD Kali ini kita akan nge-review manual yang berjudul Apa namanya ya, panjang juga nih Recarnation of the Suisida Battle God Ya, chapter 101 ini Yang dimana kita akan menanjutkan melihat Petualangan MC kembali Sepertinya dia akan mendapatkan rekan baru nih guys ya Yang kemarin chapter kalian bisa lihat sendiri Kebanyakan rekan-rekan barunya udah pada datang Nah, misinya dia ini emang harus ngelindungi Si pemegang pedang cahaya di masa depan nanti nih Seperti ini, ini yang gue Apa itu, gambar ya, atau ilustrasi Dia ini, daternya, bapaknya seorang Nomisen yang kemarin nyawanya diselamatin sama MC kita Nah, disini sepertinya kita ngeliat satu rahasia lagi Ini salah satu rekan di masa depannya Si MC kita ya, sebelum rekarnasi Maksudnya sebelum dia kembali ke masa lalu Nah, di masa depan ini adalah rekannya si MC Yang benar-benar susah buat dijadiin rekan Nah, disini Tujuan MC seperti yang sama ya Dia pengen jadiin ini sebuah rekan dia Karena kekuatannya itu emang dibutuhkan oleh MC Kenapa dibutuhkan oleh MC? Ya, karena dia aslinya pemegang pedang cahaya Yang Dewi pilih untuk memegang pedang cahaya Nah, disini pun si MC akan menyusuri Sebuah tempat yang kayaknya seperti berbentuk dangun ya Dangun, kayak gitu lah Untuk mencari suatu hal yang dicari sama si Ini nih, siapa si Duke ini nih ya Kita panggilnya Duke ya Karena emang dia seorang Duke Kalau Duke disitu seputa ketua Nah, si Duke ini tuh Harus benar-benar dibikin percaya sama GPR Kalau enggak akan susah ya Akan sulit buat meminta bantuan atau pasukan dari Duke Karena pasukan Duke juga bukan orang sembarangan juga guys ya Karena dia juga mempunyai sebuah kayak guild Guild yang dimana guildnya itu Orang-orangnya juga punya kekuatan ya Yang benar-benar kuat juga buat berlawan Apa-apa ya Melawan sebuah naga Yang buat ngebunuh para naga Entah itu naga es, naga blablabla ya Karena kan masih banyak naga nih Jadi bukan hanya satu aja Atau dua aja guys Makanya Si GPR emang tujuannya Berniat buat ngumpulin sebuah pasukan Yang benar-benar kuat Buat ngelawan Nantinya di masa depan Melawan para dewa atau demogod Jadi kalau kalian yang belum tahu Si GPR ini Lawan ini bukan hanya manusia doang Tapi mungkin ya Sebuah dewa Atau pencipta dari dunianya Si MC kita ini Ya karena mereka ini Cuma dijadiin badut Ibaratnya permainan Untuk Si Apa namanya Si dewa Gabut lah ya Gabut ini Gue juga kaget Pas di chapter awal Ternyata dewa-dewa Kerja sama-sama demigod Ya atau Dewa iblis itu Oke Kita lanjut lagi Disini Beberapa dibagi ya Maksudnya Untuk menjalankan misi Misi Dalam Mencari Sebuah Bahan-bahan Mungkin ya Buat mengumpulkan Melawan Red Naga S Yang sangat lama ya Udah beberapa chapter Ternyata Belum dimulai-mulai juga Untuk melawan naga Gue gak tahu Kenapa masih lama banget ya Biasanya cepat Sat-sat-sat ya Biasanya cuma sehari Dua kali chapter Udah ini masih lama Seperti kayak Masih mencari Informasi ya Tentang Sinaga S Terus Buat mencari Bahan-bahan ya Buat melawan Persiapan lah ya Nah Disini juga pula Kita akan melihat Sepertinya Masa depan si JPR Bersama Dengan Duke ini Seperti apa sih Dia ini bersama si Duke ini ya Oh dan ini Salah satunya Dua ini Gue gambar Karakternya guys Kalau kalian Lihat ya Ini hanya sekilas Mirip ya Meskipun gak sama Tapi gak apa-apa lah ya Yang penting Kalian tahu ini Manua apa Judulnya apa Nah kalau kalian ada Diet mau belajar Silahkan Kalian mau belajar Banyak kalau ada Paya di Youtube Gue jangan lupa Subscribe Serta follow Instagram gue Oke kita lanjut Disini Ternyata Meskipun si MC Dan Duke ini Saling Berteman Di masa depan Saling kerjasama Rekan lah ya Tapi Si JPR ini Ternyata Masih kayak Gak tahu apa-apa Tentang si Duke ini guys Buktinya Meskipun dia Kembali ke masa lalu Dia gak tahu Apa yang diinginkan Sama Duke ini nih Kalau Si JPR ini Ngebantu Duke ini Buat nemuin Hal-hal yang dia Mau ketemu Atau keinginannya Kemungkinan Si Duke ini Bakalan Bantuin ZPR Bantuin MC kita Tanpa harus Bayar ya Karena dia bilang sendiri Kalau mau minta bantuan Atau dia Si JPR Mau gak mau Ya harus bayar Kalau mau Kalau gak Ya udah Nah disini Sepertinya ZPR Bisa aja Pake uang Yang dia dapetin Dari melawan Naga Cuman disini ZPR lebih kayak Mengumpulkan Orang-orang guys Orang-orang yang berbakat Yang kuat Karena lawannya ini Bukan main-main Bukan hanya Sebuah monster Atau naga Tapi nanti Bakalan Ngelawan Para dewa juga Ujung-ujungnya Akhir-akhirnya juga Ngelawan para dewa Meskipun Enggak semua Dewanya Jahat Menjadi antagonis Enggak juga Ada beberapa Meskipun bisa dihitung Dan itu pun Enggak punya Wenangan yang sangat Kuat seperti Dewa-dewa lainnya Nah disini Aku lagi bikin Sebuah Ornamen bajunya Karena dia ini Salah satu Orang penting juga Apalagi Anaknya itu Seorang ketua Dari Kuil cahaya Ya Ini kan Bapaknya yang Berarti Emang Mengikuti lah ya Kemungkinan Kenapa Penang cahaya Muhammad dia Ya gitu Ya keturunannya Seorang yang Memuja dewi Gimana yang Bapaknya Bapaknya juga Dulu kayak gitu Tapi disini Mungkin dia Masih kayak Mau nemuin Hal yang dia mau Temuin Yang belum Disampaikan Nah Oke kita sedikit lagi Kita ini Gue duplikat aja Biar keliatan Bagus Ya kan Kalau kalian mau Request Tentang manualnya Silahkan Boleh Dem aja Nanti gue review Ya Kemarin juga Gue udah nge-review Manual satunya Oke Kita bikin Duplikat aja Ini gue di Figma guys Oke Disini udah Jadi kayaknya Udah berjadi Jadi kita tinggal Warnain backgroundnya Aja Biar warnanya Lebih ke Apa namanya Bagus lah ya Disini gue bikin Dua warna aja deh Seperti biasa sih Ya gue Warna Dan untuk Rambutnya sendiri Sebenernya itu Warnanya silver ya Guys ya Memang kalau di video Kayak kurang jelas Tapi itu silver Dan warna Muka kulitnya Juga warnanya Warna-warna kulit Ya bukan Warna putih Seperti ini Tapi gak apa-apa deh Oke Kita coba-cobain dulu Warna-warnanya Kalian disini juga bisa Setelah warna Setelah kalian Mau warna apa Ya kan Senyaman kalian Aja Oke disini kita Udah bikin Kita bikin garis Itunya dulu deh Biar keliatan kayak Berbicara Ya Pakai klik aja Disini Pakai gunakan pen Oke Kita pakai gunin pen Nah Oke Oke disini Sepertinya udah selesai Ya guys ya Dan mungkin Sampai sini aja Dulu ya Terima kasih udah nonton Video gue Jangan lupa Subgrade Dan follow instagram Dan tiktok gue Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi